Halo, nama saya Megha Gawari, saya Jurnal Fisika, Program Studi Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Jendera Wasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi mata kuliah termodinamika yaitu mesin ruak. Lanjut, bisa dilihat pada gambar sebelah kanan, kemudian muncullah James Watt, tahun 1764-1782. Nah, ini kalau kita lihat di situs, cuma uap beberapa tahun, kemudian muncullah James Watt ini. Dia membuat mesin uap ini lebih efisiensi dan lebih baik daripada sebelumnya. Mesin uapnya 5 kali lebih efisiensi dari mesin milik Thomas. Kemudian, lanjut pada tahun 1817-1888, muncullah Corlins. Corlins ini dia mengembangkan katuk masuk mesin uap dari buatan James Watt. Jadi, dari Corlins sampai dengan Gustav Delaval, itu mereka menambahkan lebih memperbaiki dan memperlebihbaikan tentang mesin yang dibuat oleh James Watt. Mereka memperbaikannya lagi. Sekian, jadi itu sejarah tentang mesin uap. Selanjutnya, next, Otoe. Di sini, kita lihat mesin uap. Mesin uap termasuk dalam hukum termodinamika 2. Hukum termodinamika 2 yaitu hukum sebuah kalor tidak mungkin turun dari suhu yang dingin, tidak mungkin dari suhu dingin ke suhu panas. Dia pasti turun dari suhu panas ke suhu dingin, dari 100 derajat ke 0, dan bukan dari 0 ke 100. Itu benih hukum termodinamika 2. Kategori pesawat, jadi mesin uap ini, dia termasuk ke dalam kategori pesawat kalor. Yaitu peralatan yang digunakan untuk merubah tenaga termis dari bahan bakar menjadi tenaga mekanis melalui proses pembakaran. Ada 2 jenis pesawat kalor. Kita lihat di sini, yaitu pertama motor pembakaran dalam. Itu kalau jenis pertama, pesawat kalor jenis pertama. Menghasilkan tenaga mekanis dilakukan dalam peralatan itu sendiri. Yaitu contoh seperti motor bensin. Selanjutnya, untuk pesawat kalor 2, yaitu merubah tenaga termis menjadi tenaga mekanis di luar pelaratan, yaitu motor pembakaran luar. Contoh seperti mesin uap atau turun. Lanjut, di sini kita bisa lihat bagaimana cara kerja mesin uap pada piston. Dan pada piston ini yang nanti diterapkan ke sebuah kereta. Nah, kita lihat di situ pistonnya, gambar paling sebelah kiri. Pistonnya tepat dengan piston rod. Jadi, saat piston ini memompat, piston rod juga akan bergerak. Nah, kalau gambar merah itu, itu kalor ya, suhu panas, sedangkan biru, yaitu suhu dingin. Kita lihat selanjutnya, jadi di saat piston memompat, saat itu piston rod akan bergerak, dan piston rod dia menggerakkan itu. Dan nanti kita bisa lihat batangan silinder, paling gambar di bawah akan bergerak secara berulang-ulang. Secara otomatis berulang-ulang. Nah, sistem ini lah yang diterapkan di kereta. Oke, itulah cara kerjanya. Dan kita masuk ke persamaan daya dan efisiensi. Mesin uap atau turbin, mesin uap atau turbin uap. Nah, daya internal. Daya di dalam mesin itu sendiri ya. Di sini kita lihat, Ni dikurang dengan 427 Gahi per 102. Di mana Gahi per detik dan HI, yaitu penurunan panas atau head drop yang berguna pada turbin uap. Di sebelah kita lihat, ada daya efektifnya. Daya efektif sama dengan momentorsi. Dikali dengan kecepatan sudut atau Na sama dengan T dikali. Di mana Na yaitu daya efektif, T adalah momentorsi, dan M adalah kecepatan sudut. Kecepatan sudut yaitu sama dengan 2Pn per 60. N sama dengan putaran poros. Atau radian per menit. Oke, kita lanjut. Yaitu randomen atau perbandingan. Antara perbandingan dari efisiensi mekanis turbin. Kita lihat di situ ada daya efektifnya sama dengan daya indikator dikurang dengan kerugian mekanis. B, daya efektif sama dengan NM per NM dikali dengan daya indikator. Di mana NM sama dengan efisiensi mekanis. Na sama dengan NM dibagi dengan NI. Jadi, randomennya atau perbandingan dari efisiensi mekanis turbin yaitu sama dengan NM sama dengan NM per NI. Kita lihat bagaimana mesin uap itu diterapkan sehingga muncullah penemuan kita lihat kendaraan atau mobil pertama sebelah kiri. Pertama ditemukan di sebelah kiri itu ada gambarnya hanya dengan mesin uap. Di depannya kalau dilihat agak beda karena di depannya itu mesinnya seperti tabung yang dipanaskan dengan menggunakan yang dipanas. Dan di sebelah kanan kalau kita lihat di situ kereta. Seperti tadi cara kerja yang sudah kita jelaskan. Di bawah juga bagaimana mesin uap itu diterapkan. Kita lihat bahwa baling-balingnya diterapkan seperti memakai cara yang sama. Sehingga baling-baling itu akan bergerak seperti tadi pengaplikasian dengan cara kerja yang telah kita jelaskan ya. Baling-baling itu dia akan berputar secara berulang-ulang. Selanjutnya, kalau kita lihat gambar paling kanan sebelah bawah itu adalah bagaimana turbin itu diterapkan. Turbin dan generator itu diterapkan dalam PLTU. Itu adalah gambar sebelah kanan. Oke lanjut. Sekian dan terima kasih. Itulah pemaparan materi tentang menggunakan mesin uap. Dan ini ada sedikit motivasi. Kenapa fisika itu asik? Nah, kenapa fisika itu asik? Kita lihat, mas guru kenapa sih suka sama fisika? Fisika kan susah banget bikin stres. Hitung-hitungan itu loh. Suka bingung mau pakai rumus yang mana. Fisika itu banyak rumus, banyak teorinnya juga. Gurunya kebanyakan kasih PR. Banyak yang killer juga. Nah, semua hal negatif tentang fisika ya. Anggaplah sebagai tantangannya. Kalau bisa mengatasi tantangan, bukankah itu letak suatu kehasikannya? Oke, sekian telah motivasi kita. Dan sekian dan terima kasih. Tidak. 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 Terima kasih.